Pemirsa Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hathorangan Panggabean, merespon adanya desakan yang dilontarkan pada Dewas KPK agar lebih tegas mengusut dugaan pelanggaran etik Ketua KPK, Firli Bahuri. Pemirsa pasalnya, Firli Bahuri diketahui meminta penjatualan ulang pemeriksaan Dewas di tanggal 8 November 2023. Namun, ia tampak hadir di pertandingan bulu tangkis Kasatkap 2023. Tumpak tak memberi banyak komentar, namun meminta desakan juga ditujukan kepada Polri agar ada tindakan upaya paksa kepada Firli Bahuri. Sementara itu, hari ini Dewan Pengawas KPK akan memeriksa dua pegawai internal KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!